Kalau yang sudah berhasil berarti bisa melaksanakan, memahami pelajarannya secara 100% dan mengaplikasikannya secara 100%. Sementara kalau yang belum berhasil itu pasti belum 100%. Saya, kalaupun saya misalnya kemampuan saya memahami itu belum bisa 100%, tapi saya tidak menyalahkan gurunya. Itu salahkan introspeksi ke diri sendiri, muasabah ke diri sendiri. Kalau saya belum sampai di level itu ya, belajar lagi, belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyakakan kami dari Lampung. Saya Ibu Aam. Saya Fia. Saya Kiki. Alhamdulillah kita bertiga berkesempatan untuk hadir di Saung Dalkan ini untuk mengikuti TAM. TAM itu The Anatomy of MMC. Datang ke sini awalnya, pengen tahu ya. Pengen tahu aja gitu loh. Apa sih TAM itu? Kok harus banget ikut TAM kalau nanti isunya yang katanya ditinggal gitu kan? Ternyata kalau misalkan ya nggak ikut TAM, nggak jadi warga gitu kan? Ternyata setelah sampai sini, ya nggak cuma klarifikasinya yang jelas gitu kan? Ternyata ilmunya juga yang kita dapat luar biasa ya Mbak Fia ya? Dan memang saya sendiri memang bukan yang aktif banget untuk di Lampung gitu. Karena memang keterbatasan jauh ya, jauh yang pertama. Yang kedua memang ya gimana ya? Ya sekedar ikut kegiatannya itu masih maji mundur lah sebenarnya. Tapi Alhamdulillah sekali dipertemukan di TAM. Dipertemukan di sini akhirnya jadi tahu. Memang Lampung banyak-banyak yang berada, ada nggak banyak tapi yang berpungguran gitu loh. Seleksi alam mungkin. Tapi yang disampaikan memang burung akan terbang dengan gerombolannya. Burung akan terbang dengan gerombolannya gitu kan? Tapi setelah saya sampaikan begitu ke teman-teman yang sudah nggak di sini, itu mereka seolah-olah nggak terima dengan bahasa-bahasa seperti itu. Padahal mereka, apa ya? Saya nggak paham sih saya karena memang nggak berkomunikasi ya. Tapi memang mereka itu nggak terima dengan bahasa-bahasa bahwa burung itu akan terbang dengan gerombolannya sudah tidak diterima lagi sama mereka gitu. Ternyata ya, apa ya? Artinya kalau saya ambil kesimpulannya, kita nggak boleh terlalu berlebihan dalam sesuatu. Mencintai, dulu mereka adalah orang-orang yang cintanya luar biasa dengan MTN. Cinta sekali dengan MTN dan ternyata sekarang dicentil gitu kan? Ternyata ya, itu tadi ambil hikmahnya aja bahwa kita nggak boleh berlebihan dalam hal apapun. Secinta apapun tetap luruskan niat cintanya. Untuk apa nih cintanya itu? Tujuannya. Tujuannya. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya tuh merasakan dari ketika saya masuk MTN ya. Jadi di MTN itu benar, dari awal disampaikan bahwa di sini itu adalah pemikirannya diajarkan untuk yang ideologis. Jadi dari MTN sekarang mau beralih ke MMC, jangan takut buat teman-teman kita itu mau ikut TAM. Memang biayanya ada yang harus kita keluarkan, tapi itu sebenarnya untuk kita sendiri kok gitu. Dan kita itu sebenarnya bukan ditinggalkan. Tapi kita itu sebenarnya diajak untuk menjadi orang yang cerdas. Selama saya di sini, sehari, dua hari, dan ini jalan yang ketiga hari, banyak banget pembelajaran yang saya ambil. Dari hari pertama, dan cara membelajarkannya ke kami itu dengan penuh enak. Kalau menurut saya, caranya itu bukan seperti mengajarnya bukan yang murahan. Gayanya bukan gaya murahan. Mereka cara mengajarkannya intelek kalau menurut saya. Dari kalimat-kalimatnya banyak sekali yang harus kita gali. Galinya di situ ilmunya itu banyak gitu. Makanya, ya, jadi dari sebuah kalimat yang disampaikan itu ada sebuah misi di situ. Misinya apa? Ilmu. Ilmunya banyak loh yang harus kita ambil. Jadi buat teman-teman, ayo kita semangat untuk memperbaiki diri kita. Jangan mau ketinggalan, kita harus mau bertransformasi dalam bidang komunitas. Terutama, sebenarnya kita harus mau perbaiki segalanya ya. Ternyata kalau sudah menjadi orang dewasa itu, gak harus cuma stuck di gitu aja loh. Kita harus bertransformasi sampai mati. Ternyata gitu ya. Harus mau belajar, belajar untuk menjadi orang yang selalu cerdas. Biar kita gak ketinggalan. Karena zaman sekarang itu kita memang bener-bener harus menjadi orang cerdas. Orang cerdas aja yang kebanyakan kemarin yang kumpul sampai 7 juta sampai 10 juta orang ya gitu. Gak bisa merubah apapun. Gak bisa merubah apapun. Dan ternyata karena cerdas, kalau tidak cerdik dan tidak cermat, itu kita ketinggalan gitu. Alhamdulillah, saya bersyukur ini banyak rekan-rekan juga yang sudah ikut TAM ini. Semakin semangat, semakin tercerahkan, semakin lurus. Bu Amin ngolak loh TAM-nya. Oh, riset. Oh iya, familiar ya. Saya menyadari banget nih ya, bahwa di MMC ini kita itu akan dilejitkan. Dalam arti potensi yang ada di dalam diri kita itu bagaimana bisa dikeluarkan secara maksimal. Sebagai orang-orang yang mempunyai DNA pengusaha, pengusaha muslim, dan juga mempunyai gira Islam. Kita dibukakan pengetahuan kita apa yang menjadi strong way kita untuk bergerak, berubah, bertumbuh lebih baik gitu. Dan goals-goals kita ibarat kata menjadi tujuan utama kita itu yang menjadi strong way kita. Nah, saya sangat aware sekali dengan apa yang Ustaz sampaikan. Makanya saya menyayangkan kalau kemarin sempat banyak yang berprasangka yang tidak... Tidak banyak simpang siur itu saya sayangkan sekali. Karena memang saya dari awal pembelajaran di TBE, MBUBB, MHBHB itu saya tahu goals-nya ini nanti mau kemana gitu. Kita itu mau apa gitu. Saya selalu diingatkan dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, akan kemana. Itu tujuan utama dan apa yang menjadi tuntunan kita. Saya yakin kalau sudah itu disebutkan, itu bukan orang sembarangan dan itu yang membawa ke keselamatan. Jadi, tidak ada alasan saya untuk meninggalkannya, berprasangka yang macam-macam. Karena selalu itu yang digaung-gaungkan. Jadi, saya yakin ini memang rumah saya. Ini memang tempat saya belajar. Ini yang selama ini membuat hati gelisah, saya mau belajar kemana. Karena saya fakir. Saya fakir ilmu, saya ingin belajar pada orang yang tepat. Dan setelah dibukakan di TAM ini, siapa beliau guru kita? Itu membuat kita semakin yakin bahwa apa yang kita pelajari ini berasal dari yang terbaik. Insya Allah, kita pun akan mendapatkan informasi-informasi yang akurat. Yang memang sudah terbukti banyak yang berhasil dilejitkan di MMC ini. Ada juga mungkin yang belum berhasil. Tetapi, itu tadi, kembali ke dirinya. Nah, kalau saya begini. Kalau yang sudah berhasil, berarti bisa melaksanakan, memahami pelajarannya secara 100% dan mengaplikasikannya secara 100%. Sementara kalau yang belum berhasil, itu pasti belum 100%. Saya, kalaupun saya misalnya, kemampuan saya memahami itu belum bisa 100%, tapi saya tidak menyalahkan gurunya. Salahkan introspeksi ke diri sendiri, muasabah ke diri sendiri. Jadi, kalau saya belum sampai di level itu, ya, belajar lagi, belajar lagi. Di situlah kenapa saya itu, ya, nggak bosan-bosan untuk belajar. Kenapa? Saya merasa, saya ini belum banyak yang tahu, belum banyak yang bisa, gitu. Jadi, kalau misalnya saya belum berhasil, ya itu saya muasabah diri. Buka lagi bukunya, buka lagi catatannya, gitu. Apa yang belum saya lakukan. Seperti itu, jadi saya tidak menyalahkan orang lain, kembali ke diri sendiri, gitu. Ya, ilmu itu ibarat, apa, samudera, ya. Luas sekali. Dan mungkin yang kita pelajar ini baru satu titik, gitu. Baru titik aja. Nah, jadi, bagaimana kita mau menampung sedemikian luasnya samudera itu. Sampai mati pun tidak akan pernah selesai kita belajar. Jadi, ada hadisnya juga. Istilahnya, kamu belajarlah, walaupun dari Yunan sampai ke Liang Lahat, gitu. Seperti itulah garis besarnya. Saya tidak hafal hadisnya secara detail, tapi seperti itu yang saya ingat. Sampai kayak golok, bu. Golok itu kan kalau semakin diasa, dipakai, diasa lagi, gitu kan. Semakin tajam, ya kan. Kalau cuma dipakai aja nggak pernah diasa, kan. Atau diasa aja nggak pernah dipakai. Jadi, nggak ada kebermanfaatannya. Seperti itu. Disimpan. Kan jadi nggak kepakai. Kalau ini diasa, terus dipakai lagi, diaplikasikan lagi. Diaplikasikan lagi, gitu kan. Tambah berkembang lagi. Bermanfaatnya, bu. Disitulah saya juga ingat pesan dari Ibu Ustazah bahwa ini hadis juga dari Rasulullah. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Apabila kita berjalan dalam kegelapan, kan kita bisa terjadi jatuh, terprosok, tabrakan, atau apa kan. Nah, tapi kalau kita berjalan di dalam terangnya cahaya, insya Allah jalan kita itu terlihat dengan jelas. Arahnya mau gimana, mau kemana, kondisi jalannya seperti apa. Jadi, itu insya Allah menyelamatkan, gitu. Nah, disitulah saya itu termotivasi untuk belajar dan belajar. Dan semoga Allah menemani dan membimbing, memberikan keistiqomahan dalam memberikan kesempatan dan kesehatan untuk selalu bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dipelajari semaksimalnya. Yang jelas, MMC membuat kita itu sebenarnya menjadi orang yang lebih baik lagi. Bukan kita dijadikan marketnya syariahward, gitu ya. Kita bisa belajar jadi pengusaha di atas rata-rata. Kita bersyukur, nggak di dalam barisan yang salah, gitu. Bersyukur Allah melindungi kita ya, memilih. Tetap di sini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kita berakhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.